Intro Ya, laga fase grup Liga Champion telah usai dengan 15 tim telah memastikan mereka lolos ke fase knockout selanjutnya satu tim masih menunggu laga Villarreal contra Atlanta yang sebelumnya harus ditunda karena cuaca ekstrim di laga malam tadi sementara itu hasil malam tadi juga memastikan Barca terlempar dari Liga Champion usai dikalahkan FC Bayern Munchen dengan skor telat 3-0 sekaligus memastikan rehan sempurna FC Bayern Munchen di fase grup Liga Champion lantas siapakah yang bisa menghentikan Bayern di babak 16 besar Messi dan Messi jelas punya peluang tersebut ketika Messi siap membalas kejumawaan Bayern Munchen atas Barcelona Ya, FC Bayern Munchen dan Thomas Muller nampaknya telah menjadi hantu tersendiri bagi tim Barcelona dalam beberapa musim terakhir Raksasa Jerman ini seringkali menjadi penghancur mimpi Barcelona seperti saat menghancurkan tim Catalan 8-2 atau di laga-laga musim ini usia mengalahkan Barca di Gamlu dengan skor 3-0 baru kembali mengalahkan Barca dengan skor yang sama di laga malam tadi yang sekaligus mengirim pasukan Xavi Hernandez menuju Liga Kelas 2 di Eropa Liga malam Jumat Ya, malam itu Thomas Muller memang datang dengan ambisi besar datang dengan ketidakpuasan usia rekanya Robert Lewandowski gagal memenangkan trofi Ballon d'Or usia kalah dari Lionel Messi Muller menyebutkan jika Barca bakal menjadi pelampiasan atas kekesalannya tersebut hasilnya memang benar Muller bahasi mencetak satu dari tiga gol yang diciptakan Bayer Malam tadi dimana itu sekaligus menjadi pembuktian atas pesan yang sempat ia kirimkan sebelumnya dari sudut pandang orang Bavaria, Holandia, dan juga Jerman penyerahan Ballon d'Or kemarin malam benar-benar mengecewakan kami memiliki pemain hebat di Bundesliga dan kami tidak boleh menyembunyikan itu namun kesuksesan internasional lebih lanjut diperlukan untuk pengakuan dunia kami memiliki kesempatan berikutnya untuk melakukannya rabu depan di pertandingan Liga Champion melawan Barcelona mari kita atasi ucap Muller yang kemudian ia buktikan ketika berhasil menjadi satu dari tiga pencetak gol Bayer Mujan ya dengan kemenangan Bayer atas Barcelona mereka pun memastikan hasil sempurna yang membawa mereka lolos ke babak 16 besar lantas siapakah tim yang bisa menghentikan Bayer di babak 16 besar tersebut melihat hasil dari fase grup, maka drawing babak 16 besar akan mempertemukan tim berikat satu menghadapi tim peringkat kedua di fase grup dimana itu memungkinkan Bayer untuk menghadapi tim-tim di plot kedua dimana ada PSG, Atletico Madrid, Sporting, Inter, Benfica, Chelsea, dan Villarreal atau Atleta ya, melihat kemungkinan lawan-lawan yang dihadapi Bayer Mujan jelas akan menarik jika Bayer berhadapan dengan PSG nantinya pasalnya, momen ini akan menjadi momen pembelasan dari Messi ke Bayer Mujan mengingat sebelumnya, Muller sempat menilai jika Messi tak layak untuk mendapatkan balon DR ya, PSG sendiri memiliki peluang untuk menjadi tim yang bisa mengalahkan FC Bayer Mujan selain karena musim lalu mereka menjadi tim yang membuat Bayer kalah di fase crock out keadilan Messi yang mulai menemukan ritme permainan dan chemistry-nya dengan Bape membuat Bayer memiliki modal yang cukup besar sebuah momen yang juga telah ditunggu Messi untuk membalas dendam kepada Bayer selanjutnya ya, terlepas dari momen yang telah ditunggu-tunggu drawing sendiri baru akan dilakukan pada Senin 13 Desember nanti ada banyak kemungkinan bisa terjadi di mana tim-tim plot satu yang menjadi juara grup seperti JCT, Liverpool, Ayak, Real Madrid, Bayer Mujan, Manchester United, Lille, serta Juventus akan menghadapi tim-tim di plot kedua seperti PSG, Atletico Madrid, Sporting, Inter, Benfica, RB Leipzig, Chelsea, dan Villarreal, atau Atlanta ya, jadi itulah keperkasaan Bayer Mujan di fase grup Liga Champion salah satu tim terkuat saat ini yang menanti lawan untuk berjuang mengalahkannya selamat menikmati